Intro Setelah kungkar diwinan S.J. Jambi, Dr. Randes H. Hassan Basudagus bersama Komisi 8 DPR RI meninjau langsung asrama Haji di Jalan Haji Agus Salim, Handilijaya Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Sunil Malam Kunjungan kerja Komisi 8 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Aceh Hassan Swazili Didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani beserta anggota Komisi 8 I. Komang Koheri, Muhammad Hasbi Asiri Kijayabaya IGN Kusumah Kelakan Samsunia, John Kennedy Aziz Haji Hassan Basudagus M. Hidayat Nurwahid Muhammad Ali Rida M.F. Nurhudaye dan Tenaga Ahli Komisi 8 disambut baik oleh Kepala Kembenar Provinsi Jambi Haji Zostavia Kami teukan wil Kembenar Provinsi Jambi Haji Abdullah Susaman Kabit Haji Kembenar Provinsi Jambi Wahyudi dan Kepala Kembenar Kabupaten Kota se-provinsi Jambi Haji Zostavia Kepala Kembenar Provinsi Jambi dalam sambut aja berkatakan jumlah jemaah Haji Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini jemaah Haji reguler 2.878 orang Zostavia menjelaskan progres pelunasan untuk jemaah Haji Provinsi Jambi baru 96,6 persen Zostavia berharap kepada jemaah Haji yang belum melunasi untuk berangkat Haji segera dilunaskan jemaah Haji di tahun 2023 14.44 pagi jenian yang pertama kami sampaikan bahwa jumlah jemaah Haji di Provinsi Jambi untuk tahun 2023 ini jemaah Haji reguler berjumlah 2.878 kemudian juga ditambah dengan petugas kolotet sebanyak 32,42 kemudian petugas Haji daerah berjumlah 9 orang kemudian sesuai dengan ketentuan ada KBQ sebanyak kata-kata sampai hari ini progres pelunasan minta jadi progres Jambi sudah 95,6 persen Sementara itu Haji Haji Hasan Sozili Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dalam sambutan yang berkatakan Komisi 8 mitra utamanya adalah Kementerian Agama jadi sangat penting sekali membangunin sinergitas dari Pemda Provinsi Jambi kemudian keupatan kota dalam memperkuat Kementerian Agama contoh transportasi lokal dalam keberangkatan Haji ke bandara karena untuk meringankan beban biaya jembaah yang berharap kepada Kementerian Provinsi Jambi proaktif dalam pelunasan jembaah Haji yang mau berangkat naik Haji Kalau benar-benar kami sampaikan bahwa Komisi 8 ini mitra utamanya adalah Kementerian Agama Karena itu Kementerian Agama posisinya adalah vertikal Sinergitas-sinergiannya dengan Pemerintah Kaya baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Hal yang paling sederhana saja Bapakku sekalian Kenapa kita penting sekali membangun Sinergitas Dalam pelaksanaan Ibadah Haji Kalau tanpa ada hukuman dari pemerintah daerah Tentu bagi Kementerian Agama juga akan berat Apa itu transportasi lokal dari Kabupaten ke Dibatasi antara Dari Dibatasi antara ke Batak Tentu itu membutuhkan Anggaran Tersendiri Kalau diubatkan kepada Jamaah Tentu biayanya akan semakin besar Jamaah dalam menampung pembiayaan Haji Maka menurut ketentuan undang-undang penyelenggaraan Kementerian Agama Haji Bahwa transportasi Jamaah Haji dari daerah ke Asrama Haji itu dapat ditanggungi oleh pemerintah Tiga Tari kongkaran ditutup dengan saling memberikan cenderah patah antara kepala kemerah Provinsi Jambi Zostavia dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Acer Hasan Zazili Dilanjutkan dengan foto bersama Dari Jambi Muhammad Hamdi melaporkan untuk pojok HBA Satu Dua Tiga Tiga Sambil B wholesalar Tiga Tiga Antara Tiga Terima kasih.